LPP Keberadaan Lembaga Penjamin Polis, LPP, diatur dalam Rancangan Undang-Undang RUU, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PPSK, yang merupakan RUU Inisiatif DPR. Nantinya fungsi LPP akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang diperluas tugasnya. Anggota Komisi CDPR RI, Anies Biarwati, mengingatkan bahwa perlu dijaga agar LPP tidak akan berfungsi sebagai institusi by-load atau menyelamatkan perusahaan asuransi yang dilikuidasi. Fungsi LPP akan lebih diarahkan pada perlindungan pemegang polis. Keberadaan LPP merupakan amanat RUU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyatakan agar 3 tahun kemudian dibentuk oleh pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini belum terbentuk. Idealnya antara fungsi penjaminan dana simpanan, perbankan, dan penjaminan polis, asuransi, memiliki segregasi yang jelas. Baik dari manajemen, pengelolaan, pencatatan, sampai dengan pelaporan. Jadi, sebagaimana diketahui bahwa RUU PPSK ini sudah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI, cekinnya Komisi 11 untuk menjadi Undang-Undang Omnibus Law. Ini baru tahap pengesahan sebagai RUU Inisiatif. Nantinya, kalau ini satunya dari DPR, berarti partnernya nanti adalah pemerintah yang harus menyusun daftar internalisasi masalah dari pasal-pasal yang sudah diajukan oleh DPR RI. Jadi, masih cukup panjang untuk bisa mengetahui mana-mana. Karena itu, saya sangat aturusia tadi Pak Irfan memberikan masukan, ini sekaligus menjadi catatan untuk nanti pembahasan bersama pemerintah. Juga teman-teman dari asuransi ini juga bisa memberikan masukan. Dan lebih bagus masukannya kepada pemerintah langsung, karena pemerintah yang sedang membuat DIM-nya. Jadi, pemerintah yang akan melakukan tanggapan-danggapan atau usulan-usulan terkait dengan RUU PPSK ini. Baik, slide-nya boleh ditampilkan. Dan ini juga ada beberapa hal yang jadi catatan kita, catatan fraksi PKS. Karena ketika pembahasan tentang RUU PPSK ini, dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, PKS menerima tetapi memberikan sejumlah catatan-catatan termasuk diantaranya terkait dengan perasuransia. Lanjut. Silahkan, slide-nya. Ini kita bahas urgensi dulu ya, urgensi tentang reformasi sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan seharusnya menjadi bagian penting untuk merealisasikan tujuan NKRI, tujuan negara publik Indonesia yang terkantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945. Tujuannya yaitu melindungi, pembukaan undang-undang itu mengatakan bahwa tujuan diberikan NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini harus menjadi cara berpikir atau bingkai berpikir dari seluruh undang-undang yang dibuat di negeri ini. Apapun undang-undangnya, mencakup pasar apapun, itu harus merujuk kepada pembukaan undang-undang dasar, di mana tujuan NKRI itu dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang terjolimi, tidak boleh ada yang bukan tidak adil, dan memajukan sederhana umum. Sehingga permasalahan fundamental dan struktural ekonomi yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketipangan ekonomi seharusnya menjadi bagian penting dalam tujuan reformasi sektor keuangan. Ini kita terangkan betul ketika kita membahas tentang RUU PPSK. Lanjut. RUU PPSK ini, atau rancangan undang-undang tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, terdiri dari 24 BAT, kemudian ada 362 pasal yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus. Jadi kalau ini nanti disahkan, RUU PPSK akan menjadi Omnibus Law kedua setelah Omnibus Law cipta kerja. Karena itu PKS itu mewanti-wanti agar pembahasan ini hati-hati supaya tidak mengulangi kemarin ketika ada beberapa kesalahan metode, kemudian kesalahan teknis di dalam Omnibus Law cipta kerja sampai di Gugat TMA. Jadi ini betul-betul kita menginginkan bahwa RUU ini dibahas dengan sangat hati-hati. Beberapa undang-undang yang diubah dalam RUU tentang PPSK, diantaranya adalah undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang dana pensiun, undang-undang tentang perkoperasian, undang-undang tentang pasar modal, undang-undang tentang bank Indonesia, undang-undang tentang surat utang negara, undang-undang tentang lembaga penjambing simpanan, undang-undang tentang perdagangan perjaga komoditi, juga undang-undang tentang perasorsian, dan lain-lain. Ada sekitar 17 undang-undang yang mengalami perubahan untuk menjadikan Omnibus di dalam RUU PPSK. RUU PPSK ini sesuai dengan tujuannya, diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan fundamental sektor keuangan. Persoalan yang dimaksud ini dimulai dari kebutuhan perubahan atas sejumlah undang-undang yang sudah tidak relevan, kemudian aspek kelembagaan, kemudian perkembangan inovasi teknologi, hingga langkah-langkah penting yang harus diremuskan guna memacu pendalaman peran sektor keuangan dan sektor keuangan yang inklusif, serta lebih berkeadilan. Tanggal 20 September 2022, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU PPSK untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Fraksi Partai Kalian Sejahtera, PKS, memberikan sejumlah catatan sebelum delet baru ini masuk dalam pembahasan lebih lanjut. Jadi teman-teman semua, per September 2022 ini sudah disetujui untuk menjadi RUU Inisiatif DPR selanjutnya akan dibahas bersama dengan pemerintah. Masih ada kesempatan-kesempatan memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat BIM. Lanjut. Kemudian kita melihat dulu permasalahan pada sektor asuransi yang dibirik oleh DPR. Penetrasi asuransi di Indonesia tahun lalu baru mencapai 3,18 persen melikuti penetrasi asuransi jiwa 1,90 persen, kemudian asuransi umum 0,47 persen, asuransi sosial 1,40 persen, dan asuransi wajib 0,08 persen. Ini penetrasi yang kita soroti. Kemudian masih rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan, khususnya untuk sektor asuransi nasional, dibanding dengan negara-negara Tengah, Sri Malaysia dan Thailand. Saya lihat di Kupasi tadi ada bidang yang khusus menangani literasi dan inklusi untuk asuransi. Ini menjadi tantangan besar. Masih banyak masyarakat Indonesia ini yang belum tercerahkan dengan manfaat dari asuransi dan kandung inklusinya juga rendah. Tata kelola perusahaan yang buruk, ini juga menjadi satu catatan penting kita, terutama ketika mencuatnya kasus asuransi di Wasraya, Gumi Putra, Taspen, dan lain-lain, Asabri waktu itu. Yang ini memicu pergolakan di masyarakat dan korban yang cukup banyak, yang sampai sekarang WA saya masih dibanjiri dengan keluhan-keluhan dari para nasabah dan tiap hari tidak pernah absen. Rata-rata WA Komisi 11 itu dibanjiri dengan keluhan-keluhan dari korban nasabah asuransi. Tata kelola yang buruk ini menjadi catatan yang sangat krusial di DPR RI. Kemudian tata kelola atau GCG ini menjadi hal yang sangat penting untuk ASRI demi melindungi kepentingan investor dan pemegang polis. Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap asuransi ini menggambarkan bagaimana masyarakat meragukan tata kelola perusahaan asuransi. Ini ditangkap, karena memang masyarakat kan larinya atau daftarnya ke DPR. Dan kita sudah menerima banyak sekali perwakilan-perwakilan dari para nasabah itu yang mengadukan mereka tidak bisa mengakses atau tidak mendapatkan ketika jatuh tempo. Kemudian pada aspek operasional, OJK menemukan tidak optimalnya manajemen perseroan. Adanya tugas yang rangkap, kurangnya komite-komite, kemudian juga tidak optimalnya peran pengawas internal dan aktuaris. Kemudian disorot juga aktuaris ini jumlahnya terbatas di industri asuransi. Kemudian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID atau dikenal dengan unit ring juga belakangan menjadi permasalah utama di sektor asuransi. Sebab membuat sejumlah konsumen merasa kecewa karena tidak terasasinya hasil investasi. Ini juga mengemukkan. Jadi karena ada pengaduan tempat curhatnya terkait dengan PID ini atau unit ring ini banyak sekali yang sampai kepada kita. Ini menjadi satu pemetaan tersendiri untuk melihat bagaimana sektor asuransi bisa diperbaiki diantaranya dengan memasukkan sektor perasuransian di dalam RU PTSK. Lanjut. Kemudian kita melihat di dalam tadi pasal-pasalnya sudah disinggung oleh Pak Irvan dengan lengkap. Terima kasih. Jadi kita saling melengkapi Pak Irvan ya. Pak Irvan melengkapi pasal-pasalnya dari 62 sampai 75 itu ya. Keberadaan lembaga penyambing polis merupakan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan agar 3 tahun kemudian dibentuk oleh pemerintah. Jadi mestinya 2017 sudah terbentuk. Tapi hingga sebelum adanya RU PTSK ini belum dibentuk dan belum berjalan. Kemudian diberikan tekanan oleh DPR Komitul 11 untuk direalisasikan tentang lembaga penjamin polis ini. Dalam RU PTSK disebutkan bahwa program penyambingan polis asuransi akan disenangkan oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Jadi PPP ini di dalam RU PTSK, ini baru RU ya, jadi belum final. Akan dilaksanakan oleh LPS. Tugas LPS meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan penyelenggaraan program penjaminan polis. Tadi pasalnya sudah diuraikan oleh Pak Irfan. Penggabungan fungsi lembaga penjamin simpanan dan lembaga penjamin polis atau program penjaminan polis, ini sebetulnya prakteknya sudah ada di negara-negara lain. Malaysia dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PIDM, melalui ATAFUL dan Insurans Benefit Protection, TIPS, dan Korea Selatan dengan Korea Deposit Insurance Corporation, KDIC. Perlu dijaga agar LPP tidak akan berfungsi sebagai institusi bailout atau menyelamatkan perusahaan asuransi yang dilipidasi. Fungsi LPP akan lebih diarahkan pada perlindungan untuk pemegang polis. Jadi memang diwanti-wanti atau diperhatikan betul bahwa nantinya program penjaminan polis ini bukan institusi bailout, tetapi dia lebih kepada penyelamatan nasabahnya. Jadi perlindungan konsumen, perlindungan kepada pemegang polisnya. Kita memberikan catatan atas program PPP ini. Idealnya, kita bicara idealnya. Antara fungsi penjaminan dana simpanan dengan penjaminan polis ini memiliki segregasi yang jelas. Baik dari manajemen, pengelolaan, kemudian pencatatan, sampai dengan pelaporan. Sehingga apabila dilakukan oleh satu institusi atau lembaga dan tidak adanya segregasi yang dimaksud, ini dapat menimbulkan permasalahan dan komplikasi lanjutan. Jadi kami memandang bahwa idealnya, nanti akan ada, tadi Pak Irfan sudah menyebutkan, ada pertimbangan bahwa kalau membutuhkan lembaga baru itu dengan kondisi keuangan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja, ini akan menimbulkan satu yang tidak efektif. Karena lebih gede dana untuk bikin lembaga baru ini. Tetapi kalau kita melihat dari secara idealnya, memang menurut kami fungsi penjaminan dana simpanan dan fungsi itu harusnya berbeda. Karena segregasinya kan jelas. Jadi kalau dilakukan oleh satu lembaga, simpanan dan polis menjadikan satu, ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dan komplikasi lanjutan. Hal ini karena nature bisnis antara perbankan dan asuransi itu berbeda. Di mana perbankan lebih memiliki kepastian certainty dan asuransi tidak memiliki kepastian atau uncertainty. Kemudian juga yang kedua, perlu dipertimbangkan dalam penjaminan polis terkait kriteria anggota LPP yang dijamin, yaitu dapat berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang dukung melalui resep kecualan modal, RBC. Selain itu perlu ada batasan pertanggungan yang dijamin oleh LPP. Seperti pada ketentuan LPS, maksimal simpanan dijamin dalam perbankannya itu 2 miliar. Ini untuk pertimbangan kedua ini memang RBC secara umum, rata-rata sebagaimana dilihat dari data dari OJK 2022, RBC asuransi jiwa ini cukup baik, semuanya di atas 120 persen, walaupun menurun di Agustus 2022 dari 49-45. Kemudian untuk asuransi umum ini juga turun, tapi semuanya masih di atas RBC yang diperserotan oleh OJK. Jadi masih cukup baik untuk masuk. Ini kalau diambil rata-ratanya, tapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi kasus-kasus yang belakangan terjadi, yang korbannya sampai sekarang juga masih belum selesai, kita patut juga. Bahkan jiwasa itu sempat sampai negatif 850 persen. Itu Masya Allah. Lanjut. Ini tidak dergukan bahwa jaminan untuk sektor asuransi itu perlu. Jadi kita sepakat semua bahwa untuk asuransi harus ada penjaminan, sebagaimana nasabah bank. Nasabah asuransi juga harus ada penjaminan, itu penting. Tapi harusnya dilakukan setelah membenahi sektor asuransi yang sakit terlebih dahulu. LPP untuk asuransi seharusnya tidak dilakukan sebelum permasalahan seperti PT Asuransi Jiwasraya itu dibereskan. Jangan sampai pembentukan LPP ini dijadikan sebagai pembenaran. OJK gagal mengawasi lembaga asuransi tanah air. Waktu kita menghadapi permasalahan asuransi yang jiwasa raya waktu itu, semua mengatakan bahwa OJK lemah dalam sektor pengawasan, melakukan tugasnya untuk asuransi. Dan waktu itu kita juga menekankan OJK itu harus membenahi itu dan mengawal. Makanya kita memberi catatan di sini bahwa untuk pembentukan LPP yang nantinya di dalam RUU sudah diberikan kepada RUU, kepada LPS, ini permasalahan asuransi yang sekarang sakit ini harus dibenahi terlebih dahulu. Sehingga nantinya ini tidak menjadi pembenaran terhadap OJK yang kemarin itu gagal mengawasi lembaga asuransi di tanah air. Kemudian pembentukan LPP ini adalah bagian dalam mendorong kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Kita tadi juga disenggungkan sama Mas Nanda, Mas Sekjen, bahwa distrust masyarakat itu tidak mudah untuk dipulihkan. Salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu adalah adanya PPP yang kemudian diserahkan kepada LPS. Tapi kata kuncinya adalah tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik ini meliputi namun tidak terbatas pada penataan investasi, manajemen resiko, dan pengendalian internal kelembagaan, dan kewajiban menjelaskan resiko produk yang dipilih oleh pemegang polis. Catatan ini terkait dengan banyaknya keluhan-keluhan dari para nasabah yang mereka kebanyakan tidak mengerti tentang produk yang ditawarkan kepada mereka. Seperti nasabah Bumi Putra. Mereka tidak tahu kalau Bumi Putra itu adalah usaha bersama. Sehingga ketika mereka menyangkang itu BUMN, sehingga banyak nasabah-nasabah yang menuntut negara untuk mengganti duit mereka. Ini peran agen asuransi kita suruti juga. Bagaimana agen asuransi itu harus benar-benar jelas menjelaskan kepada pengangkulis dia itu asuransinya apa, kemudian konsumnya apa, resikonya apa. Sehingga nasabah itu mendapatkan literasi yang cukup baik terkait dengan produk yang dia pilih. Lanjut. Kemudian ada catatan perpresentan di RUPPSK ini, yang pertama perluasan ruang lintup usaha asuransi wajib menyatakan dampak dan resiko. Penyampaian dampak dan resiko dalam perluasan lintup usaha asuransi perlu disampaikan kepada pihak terkait, termasuk kepada pemegang polis, karena akan mempengaruhi struktur permodalan dan struktur usaha yang dapat berakibat resiko kepada pihak terkait. Ini menyangkut yang tadi juga bahwa harus dijelaskan dengan baik ke beberapa pihak, termasuk kepada pemegang polis. Bahwa asuransi yang kita pilih ini ternyata memiliki perluasan lintup usaha. Jadi betul-betul harus dijelaskan dengan baik dan dengan jelas kepada pemegang polisnya terutama. Kemudian ada kebijakan afirmasi penjaminan kredit atau pembiayaan di sektor real dan UMKM. Ini kita terangkan juga di dalam RUPPSK, bahwa perlu kebijakan afirmatif di tingkat undang-undang terkait dengan asuransi termasuk penjaminan kredit atau pembiayaan di usaha sektor real termasuk UMKM. Selain itu, untuk memberikan batasan dan kepastian penjaminan kredit atau pembiayaan dan shortnesship diperlukan definisi. Jadi terpicu dengan adanya temuan BPK terhadap PNM, Perhimpunan Nasional Madani, terkait dengan sulitnya mencairkan klaim asuransi nasabahnya. Ini kita juga menginginkan bahwa asuransi mempermudah atau tidak menyulitkan untuk pembiayaan sektor real dan asuransi di bidang UMKM atau sektor real. Kemudian penguatan mengonang OJK. Peraturan turunan mengenai perasuransi yang diserahkan kepada OJK sebagai pihak yang melakukan pengawasan di industri perasuransian. Terunjukkan dari 37-22 di halaman 144, pasal 5A, ayat 7, pasal 12, ayat 2. Ketentuan ini lebih lanjut mengenai pihak asuransi, pihak asuransi, agensuransi datur oleh POJK. Kemudian terunjukkan halaman 147, pasal 22-7, ketentuan lebih lanjut, menekat jasa mantar pusat, juga datur oleh POJK. Jadi memang turunannya masih banyak. Untuk hal lain turunan masih banyak asuransi, dan ini kita harapkan bisa dibuat dengan sangat detail, dengan sangat intif, sehingga tidak membuka peluang-peluang terhadap moral hazard. Seperti saja di sini. Lanjut. Ya, baik. Selesai ya. Ini kita harapkan bahwa RU PPSK ini tidak ada produk yang sempurna, dan ini masih akan terus dibahas, karena itu masukan-masukan dari berbagai pihak, masih dibutuhkan. Dan masukannya lebih tepat kepada pemerintah, karena yang membuat DIM-nya adalah pemerintah. Kalau DPR itu sudah dibikin, RUU-nya itu DPR. Nah, DIM-nya yang akan menanggapi pemerintah, baik, kupasi ini baik juga ketika mengadakan webinar dengan pihak pemerintah untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan PPSK yang membahas tentang perlaksanaan siang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3